Hai selamat pagi semuanya Atila baru bangun bobo ya Ata baru bangun bobo jadi seperti biasa Atila mau sarapan ya bangun tidur abis itu sarapan jadi sarapan Atila itu udah berapa hari ini sarapan Atila adalah Apple jadi Atila makan Apple sama gasol gasol yang ini apa kacang-kacang hijau ya gasol tuh kayak bubuk ini sih bubuk 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 kacang hijau gitu loh bukannya kacang hijau yang asli juga sih kita jadi sempat dikirimin mama mana gasol ya Atila jadi kayak gini gasol ini bukannya promosi ya Oh 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 jadi ini bubuk gitu bentukannya jadi ini kita akan dikasih ke purai apelnya Atila ya Hai ini kardusnya tuh abis karena dimainin Atila gigit-gigitin segala Oh gimana uhnya atau tuh pas sembilan bulannya tuh kayak demen banget ngomong gitu kalau saya tuh ini kayak orang Korea gitu orang Korea kalau ekspresinya suka agak lebah ya maaf ya bukannya offended cuma kadang suka oh gitu ini bener-bener kayak Atila tuh kayak gitu kayak semua apa ya kayak matanya juga semua di apa semua bekerja gitu loh entah karena pas sambil saya banyak-banyak tonton drama Korea mungkin ya Oh 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 ya kan ah jangan ini ntar 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 nih tumpah bubuknya yuk kita masak dulu ya kita kembali ke Atila apelnya udah mulai mendidih kita tunggu supaya agak lembekkan lagi yang ini apa buat atlantar pegang grogothin ya atau udah ganti Pampers tadi eh eh ya huh huh pinter anak panik pinter ya 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 hai 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 korsinya dulu habis itu kita siapin ikuti ini enggak kameranya Oke mengikuti kita ambil ininya nyatilah ayo duduk dulu Sen gempa ah lupa inget tapak ya dulu dong ya hatilah seneng ya airnya lagi dimasak ya air tehnya ya airnya lagi gak sayang hafiren afia tolsun afia tolsun lagi sayang hatilah doyan ya apelnya ya di babak pertama sudah mau habis kita ambil lagi gitu ya hatilah sarapan kedua ronde kedua hatilah suka ya ntar kita makan kacang hijau ya di Indonesia ya bubur kacang hijau ya siapa? hati iiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Boleh Ya sekali-sekali harus dikasih Kebebasan seperti itu kayaknya Jadi dia Merasa Nyendok sendiri Pakai sendok katila ya Nyendok sendiri Afirin Nyuap sendiri ya Afirin Baru lagi Sendok baru Oh maunya di sendok Sendokin yaudah Mau nyendok sendiri atau ma'am Mau di sendokin Oh di sendokin yaudah Nyuap 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 Jatuh sendoknya Oh 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 jatuh sendoknya Sendoknya jatuh Nyuap 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 Mau lagi gak ininya? Mau makan sendiri sayang? Pinter, lepek, lepek, gak bisa telun, lepek ya Dikuarin gak? Lepek, kalau gak bisa telun, pinter anak-anak Pinter, gak bisa, dikeluarin apelnya Udah gak mau, udah gak mau, udah Sisa dikit aja, kaset pemirsa Maka Atila makannya udah, Han Udah, udah Oh Udah Kita mau lap-lap dulu Lap-lap dulu sayangnya Oke kita ganti baju dulu 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 ya Kita ganti baju dulu ya Kita balik lagi buat dada ya Jadi kira-kira begitu Sarapannya Atila Sekarang Atila masih babanya Karena lagi ada babanya Jadi bisa bagi tugas Tapi biasanya kalau misalkan sarapan pagi Kadang saya suka sendiri aja ngurusin Atila Jadi dari Yang bener-bener Bangun tidur, nyiapin dia Terus sekarang nih Yang paling capek itu adalah benahin Sisa makanannya Ini saya juga ada trik mungkin bisa jadi Masukan buat ibu-ibu Lainnya yang punya bayi, repot Jadi Ini peralatan Atila nih Biasanya saya selalu Abis saya makan tuh saya pasti Apa istilahnya? Lanjangin dia Buka bajunya Buka bajunya tuh selalu Di sini, jadinya gak kemana-mana Kotorannya, selalu di dapur Saya kasih makan selalu di dapur sih, supaya gak Supaya gak berencetan kemana-mana Syukurnya juga kita udah bisa Renovasi dapur, soalnya kalau dapur yang lama Kayak kemungkinan sempit gitu kan Tapi karena abis renovasi Dapur kita jadinya lumayan enak Buat ngasih makan Atila Buat masak, ada ruang lah gitu Gak sempit Terus ini Ya gini deh Tadi kan abis makan dia Saya kasih reward lah Kayak reward Saya biarin dia buat main Si itunya dia Kirinya dia Terus ini Jadi ini bangkunya Atila itu Apa ya, saya Sengaja belinya yang simple aja Gini Sebenernya sih Ini ide dari dokternya gitu Nasihat dari dokternya Jadi sempat saya mau beli Bangku yang fancy Fancy yang saya maksud tuh Gini loh Yang kayak ada Bisa buat tidurannya Buat ini Pokoknya dia nyaman lah gitu Kursinya nyaman gitu Buat bayi Cuma Ternyata dokternya bilang Gak usah gitu Gak usah beli yang kayak gituan Karena Biar aja Bangku itu Gak boleh buat Bangku makan tuh Cuma boleh buat makan gitu Kalau dokternya Atila Nyarainnya kayak gitu Jangan Bangku makannya itu Dibuat yang lain-lain Jadinya si anak tau Kalau misalkan Ini Kalau didudukin disini nih Berarti waktunya makan gitu Jadi emang cuma Bangku buat makan gitu Spesial buat makan Terus juga karena bahannya plastik Jadinya Gampang buat dibersihin juga Jadi gak dilap-lap doang Bersih Dan yang paling penting itu adalah Apa tray-nya Mejanya itu bisa dicabut Cabut pasang dengan gampang Dengan mudah gitu loh Soalnya Saya sempat mau beli yang IKEA Yang IKEA kan terkenal tuh Buat bangku high chair Buat anak-anaknya gitu Buat makan bayi Cuma Saya gak jadi beli itu Karena Kabarnya Susah buat Copotin si mejanya itu Si tray-nya itu Jadi Saya prefer beli yang ini Dan harganya sangat amat-sangat Lebih murah Jadi ini saya Sempet mau beli Saya sempat mau beli Itu waktu itu Pas waktu itu Harga Bangku yang kayak high chair Gini buat anak-anak itu Saya mau beli yang 800 Lira Waktu itu 800 Lira Miki mikir Itu sekitar Sekitar 2 jutaan deh Waktu itu Terus 2 jutaan rupiah Maksud saya Terus abis dokternya bilang kayak gitu Saya langsung nyari Yang kayak standar biasa aja gitu IKEA itu sekitar 150 130an Lira deh Kalau gak salah Waktu itu saya beli Tapi kebetulan juga Waktu itu Barangnya gak ada stok Jadi yaudah Kebetulan juga Gak ada stok Akhirnya saya beli ini Beli ini Bangkunya cuma 70 Lira Waktu itu Tambah ongkir 75 Lira 5 Lira ongkir Jadi 10% dari budget Yang akan saya Yang saya mau beli Akhirnya saya bisa dapet Yang cuma 70 Lira 10% nya doang Jadi kayak Seneng banget Dan puas banget Dengan kualitas si Bangku ini Ini bangkunya tuh Tinggal copotnya tuh Tinggal gini doang nih Ada giniannya Di belakangnya ini Tinggal copot gitu Udah copot deh Udah Terus Udah gitu Yaudah sih Biasa aja Oh nih sama Yang ini saya Kalau kamu perhatiin Ini ada Taplak lagi Di bawahnya Atila Jadi apa yang jatuh Dia makan apa Jatuh ke taplak ini Jadi saya selalu Pakein taplak Kalau dia makan Apalagi kalau misalkan Dia makan yang Brecetan Makan sendiri gitu Kayak megang sendiri Megang apel Megang apa Semua jatuh kan Ini kayak Bisa dilihat ya Ada apel Ada sendok Ini serpihan Cerpihan Jadi tinggal dilap doang Ininya Jadi gak perlu pusing gitu Ini juga bisa saya lap Langsung jatuhin Ke si sini Ke si apa namanya Si taplaknya gitu Bisa saya selalu kayak gitu Jatuhinnya Ngelapnya Biar gampang Gak gampang sebenernya Ini juga Ngelap si taplak ini Gak PR juga sebenernya Tapi setidaknya Gak sampai Ngotorin semua Rumah gitu Kayaknya Lebih tenang aja Gitu perasaannya Agak kayak gitu Dan terlebih Karena ini musim dingin Jadi kita harus pake Karpet-karpet gini tuh Kalau kena makanan tuh Susah banget Di bersihnya kan Jadi kayak gini Karpet yang kayak gini Yang tinggal Apa istilahnya Anti air Biasanya ini Yang taplak Yang buat di meja luar Gitu loh Yang bisa Tahan air Dan segalanya Gak basah Terus Ini yang buat Apa namanya Apa sih namanya Ini bibnya ya Bib Tatakan ininya Tatakan buat makannya Ini buat apa ya Ngomongnya Ya bibnya lah ya Lupa saya bahasa Indonesia Yang benarnya Jadi ya ini Saya belinya Yang bahan silikon Kenapa Karena cepet banget Buat dicuci Tinggal dilap aja Udah bisa pake lagi Udah kering gitu loh Tapi kalau Kita udah pernah beli Yang berbagai macam bahan Akhirnya kita jatuh Ke si silikon ini Yang paling oke Menurut saya Dan ini saya sukanya Karena dia Ada belakang Tutupnya tuh Di belakang gini Jadi dia gak bisa Buat mainin Si ininya ini Si kantongnya ini Karena Yang Atil punya Ada juga yang silikon lagi Itu saya taruh di rumah Babaanda itu Silikonnya itu Di leher Jadi yang nyangkutnya Apa Kancingnya di leher Jadi Atil bisa mainin Si kantongnya ini Bisa dinaikin ke atas gitu loh Jadi makanan yang ditaruh disini Dari tampung bagus-bagus Jatuh kemana-mana gitu Nah kalau yang ini nih Atila gak bisa Karena dia udah Apa istilahnya Kancingnya dari pinggang gitu Ini enaknya begitu sih Tapi tetep minusnya Menurut saya adalah Celana masih kotor Kalau pake yang ini Jadi celana masih tetep Karocana kan ya Becetan lah ya Saya tuh Tipe yang Gak Gak suka Bukan gak suka sih Ngancingin Atila tuh Sebenernya harus Pake seatbelt sih Pake strap ya Strap buat pengamannya Cuma saya gak pakein Supaya Karena Gak tau ya Saya kurang strap aja Untuk pakein itu Walaupun emang Buat keselamatan Harus gitu ya Ini gak tau ya Contoh yang baik Atau tidak baik Mungkin tidak baik Mungkin buat keselamatan Karena emang Sebenernya harus Di Strapin Apalagi kalau misalkan Kita pakein tinggal-tinggal Kalau saya sih Saya selalu Mata saya ke dia Jadinya gak pernah Saya tinggal Kalau dia makan Atau gimana Jadi Menurut saya Aman-aman aja Buat saya gak pake Si strap ini Atila Berdiri sih Pernah dia berdiri Buat Dari si bangku ini Pas lagi duduk Dia bisa berdiri sendiri Emang bahaya sih Takut jatuh Sebenernya Tapi tetep sih Saya selalu Pasti awasin dia Dan juga Belum yang Berdiri cepat juga Jadi saya selalu Masih gak pakein Strapnya itu Karena kalau dipakein Strap Pertama Strapnya itu Kotor Itu juga Masalah harus Dibersin tiap kali Gak mungkin Kita pakein terus Kotor-kotor Ke anak Itu juga Salah satu Yang bikin saya Agak males Buat pakein Strapnya Strapnya itu Saya juga gak pakein Satu lagi Karena saya gak mau Event makan itu Menjadi hal yang Terkekang Buat makannya Jadi saya maunya Dia agak free Buat makan Enjoy buat makan Mau gerak gimana Enjoy Soalnya kalau pake ini Pasti dia merasa Tertekan Ini aku didudukin disini Kayak harus makan Saya gak mau Ada feeling Kayak gitu Makanya saya lepasin Strapnya itu Dulu sih saya pakein Cuma sekarang Saya udah jarang pakein Karena Kayaknya Anaknya bisa dipercaya Buat itu Ya semoga Jadi warning juga Buat ibu-ibu yang lain Kalau misalkan Emang mau Lepasin Strapnya ini Tolong matanya Selalu Buat ke bayinya Karena Si bayi itu Kita gak tau Apa yang dia bisa Pelakukan gitu Bener-bener Capable-nya itu Kita bisa terkejut-kejut Gitu loh Karena bener-bener Saya juga Waktu pertama kali Lihat dia berdiri Itu kaget banget Dia bisa bener-bener berdiri Dari si bangku ini Jadi harus hati-hati banget Takut jatuh Yaudah Kayaknya segitu dulu aja Sarapan pagi dari kami Dan juga tipsnya Buat Kalau misalkan ada Buat kalian yang punya bayi Juga Semoga bisa berguna juga Atau punya cucu Atau punya Kepemakan gitu ya Semoga bisa berguna Buat kalian Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dadah 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 Dadah